Wow Dalamnya cuma kayak gini Halo pengguna setia youtube Dimanapun kalian berada Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu Oke teman teman Kita kembali lagi di channel Yang berisi konten unboxing Dan tips menarik dari media sahabat Oke teman teman Di depan saya ini ada tombol Build ya teman teman Ini tombol build untuk saya gunakan Potong rambut teman teman Karena saya inisiatif pengen bagikan tips Cara bagaimana cara Untuk mengganti baterai Tombol build ini teman teman Karena tombol build ini sangat menarik Dan sangat membantu Saya dalam potong rambut teman teman Oke teman teman Kita siapkan dulu baterainya Ini saya sudah dibeli baterainya teman teman Jadi baterai yang saya gunakan Ini khusus Untuk baterai Kalau ini remote teman teman Untuk perbandingan aja Ukurannya aja teman teman Jadi ini baterainya Ini khusus yang untuk tombol Tombol wireless ini Saya gunakan untuk 23 ampere Terus 12 volt teman teman 12 volt ini khusus untuk Remote segala macam Pokoknya ini ya Saya beli ini harganya itu 5000 teman teman Di semarang 5000 di toko online semarang Jadi ini ukurannya itu sangat kecil teman teman Beda dengan baterai pada umumnya A3 gitu Ini yang ini A3 ya Jadi kalian bisa bandingkan A3 1,5 volt Ya ukurannya beda sekali Ini yang kecil ya Baterai ABC yang kecil ya A3 Jadi ada setengahnya Mungkin ada 1 per 1,3 per 4 mungkin ya Oke Kita buka dulu Baterainya ini teman teman Kita buka dulu Baterainya Saya belum pernah Bongkar langsung Isi baterainya itu Apa teman teman Isi baterainya itu Apa dalamnya Kita langsung buka aja Kita langsung buka aja Isi baterainya Bukan isi baterainya Cuman baterainya aja Wah Sungguh kecil teman teman Ini Dibuang dulu tempat sampah Oke Disini tertulis GP super Bisa dilihat ya GP super alkaline Baterai 23 Ampe 12 volt Oke Yang ini Min Yang ini plus teman teman Nah ini plus ya Oke teman teman Kita langsung ke Ke tombolnya langsung ya Kita langsung Kasih Tau cara bukanya Kita pause dulu videonya Oke teman teman Yang kalian butuhkan Untuk membuka tombol Bell ini Yaitu Obeng minus ya Obeng min Yang kepeng ini teman teman ya Yang ini Saya beli sendiri Obengnya Ada obengnya khusus dari Dari apa Yang saya dapatkan dari Bell ini teman teman Bawaan Bawaan Gitu ya teman teman Kita langsung buka aja Disini ada Ada lubang Ntar saya tunjukkan dulu Teman teman Disini Di bawah sini Ada lubangnya Teman teman Mana Nah Di bawah sini ada Tempat Obeng masuk gitu Teman teman ya Jadi kalian tinggal Tinggal masukkan aja Obengnya Gini Terus tinggal Terus tinggal Congkel congkel aja Teman teman Obeng bawaan itu Obengnya agak panjang Teman Bentar Pokoknya Gitu lah Bentar Bentar Oke teman teman Oke teman teman Karena Obeng Karena obengnya Tidak ditemukan Obeng bawaan Kalian bisa gunakan Pakai gonting Teman teman Jadi posisi Rapat kayak gini Kalian tinggal Masukin aja Ke titik Lubangnya Ini Kalian tinggal Masukkan aja Kedalem Masukkan kedalem Tidak Hepaskan dulu Oke Dorong Pertanya Congkel Kedepan Sampai bunyi Klet Kok malah Jatuh Dia Wow Dalamnya Cuman Kayak gini Oke Ini Baterainya Teman teman Oke Ini Baterainya 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 Sama Kayak Sama Teman Tidak Saya Ambilkan Yang Punya Saya Oke Teman Teman Jadi Ini Yang Bawaan Dari Tombol 12 Volt 23 Amper 12 Volt Terus Ini Yang Saya Beli Di Online Harganya Rp 5.000 Satunya Teman Jadi Sama 12 Volt Jangan Salah Beli 12 Volt Yang Tombol Seperti Ini Teman Tafware Ataupun Semacam Pokoknya Yang Kayak Gini Baterainya Yang Tipe 23 Amper 12 Volt Sama Ini Yang Kecilin 23 Amper 12 Volt Oke Kita Langsung Pasang Aja Ke Baterainya Ini Ke Tombol Langsung Oke Itu Teman Oke Kita Langsung Pasang Aja Pokoknya Gitu Ya Mudah Untuk Bergantian Baterainya Jadi Apa Tombol Ini Baterainya Awet Sekali Awet Saya Sudah Berapa Bulan Ini Saya Belum Pernah Ganti Ini Saya Ganti Itu Karena Inisiatif Sendiri Belum Ada Tanda Untuk Pinta Ganti Logbat Logbat Ataupun Semacamnya Ini Hanya Inisiatif Saya Sendiri Tutorial Cara Membuka Tombol Bell Wireless Seperti Ini Jadi Cara Masangnya Yang Bawah Dulu Ini Ada Pengait Ada Kancing Yang Dua Dibawah Dulu Dimasukkan Dulu Terus Atasnya Itu Kemudian Kita Cekwok Yang Bawah Dapas Kanan Kiri Sudah Masuk Tinggal Atasnya Kita Tekan Aja Sudah Masuk Mantap Teman Tuan Sangat Mudah Sekali Memang Perlu Dipaksa Karena Pengait Itu Kuat Sekali Pengunci Yang Atas Dua Yang Bawah Dua Pengunci Yang Bawah Dua Atas Dua Pokoknya Perlu Dipaksa Gak Apa Ini Barangnya Bagus Kualitasnya Bagus Kualitasnya Bagus Oke Teman Saya Rasa Cukup Sekian Cara Mengganti Baterai Pada Doorbell Jika Kalian Cuka Dengan Video Seperti Ini Kalian Bisa Klik Tombol Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Kalian Bisa Klik Tombol Subscribe Terus Kemudian Komentar Isi Sesuai Video Oke Saya Akhiri Video Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Terus Terima kasih telah menonton!